selamat datang di trekkus pariwisata perkenalkan nama saya itu baru pertama kali lebih seronton masuk ke situ di bawah situ selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi pada pagi hari ini aku ada di daerah bekasi barat di kawasan yang cukup rame nih teman-teman inget gak sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu aku bikin konten tentang bis sultan yang harga sewanya tuh lumayan wow dan interiornya juga wow nah sekarang nih aku kesampaian sama teman-teman bisa nyewa ini bisnya trek yang Mercedes Benz 2542 nanti rencananya ini berangkat pagi jam 6 menuju ke Tawang Mangu lalu nginep di sana senang-senang sama teman-teman pokoknya happy-happy lah nanti oke gimana keseruannya ikuti terus videoku kali ini sekarang ini kita berangkat dulu kita sarapan dulu di Subang berangkat kita luar dulu kita lancar amin 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 ya Allah kalau nggak kekurangan tembapak pun amin tembak happy ayo disini dulu yuk yuk disini sini agak-agak mepet aja dibuat mepet aja agak kesini om mepet aja ada yang duduk dibawah aja gak apa-apa sebelum berangkat kami menyempatkan untuk berfoto terlebih dahulu di depan tempat kami menginap sebelum pada rame nih pada masuk kita lihat-lihat aja interiornya yuk untuk review detailnya udah aku buatin di satu video yang waktu di garasi ya ini kita langsung cepet aja mumpung masih sepi nah ini di depan ini ada 11 11 kursi dari rimba kencana yang dilengkapi dengan audio video on demand semua kursinya kayak gini tebel jumbo kelasnya super eksekutif kalau di bis-bis akap lalu interiornya kayak gini teman-teman mewah banget ya luxury dan ini tiranya-tiranya geser seperti ini oke lanjut ke belakang ini ada dapur mini sama ada rak nanti isinya kayak kalau butuh bawa minuman banyak bisa taruh disini dan disini ada toilet nah ini toilet disini lalu kita geser ke ruangan kedua nih nah ruangan kedua ini spesial ini ada 4 kursi kalau teman-teman lihat videoku sebelumnya 4 kursi ini yang paling spesial karena ini kursinya ini import dan ini ada kursi pijatnya teman-teman lalu yang di belakang sini untuk happy-happy ini nanti sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai Tawangmangu eh Bekasi ya Bekasi sampai Tawangmangu nanti kita akan karaokean disini kita teman-teman masih pada di belakang masih pasang banner gitu biar kayak teman-teman Bismania kalau lagi ngetrip kan pasti ada banner di belakangnya ya ini dipasang disini ya kita nikmatin aja perjalanan kurang lebih dari Bekasi sampai Tawangmangu kurang lebih sekitar 9 jam tapi kita gak langsung kita nanti akan berhenti-berhenti di beberapa titik untuk foto-foto makasih Pak ya oke ayo ges munggah ges perangkat cuy perangkat cuy perambungan healing dari sini 17 ya iya Cikarang 1 ya Cikarang 1 Cikarang 1 Cikarang 1 oh Cikarang 1 Sopo Rio oh Rio munggah ke Cikarang eh si tol Cikarang di Cikarang Barat ya oh iya wes lah bati Andy bati eh kaptennya kok wes manifest lengkap mas kalau di Cikarang kan munggah se oh iya langsung karaoke ya Ropi kalau ternyata ini kalau ditutup berarti terpisah ruang antara karaoke sama ruang disini jadi sini bisa kalau mau tidur bisa istirahat dengan full dan ini full jajan pangannya Cikarang 1 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 selamat pagi bapak bapak pagi selamat datang di track bus pariwisata perkenalkan nama saya Egy disini saya ditemani oleh rekan saya mas Frankie kami berdua yang akan mengemudikan bus ini secara bergantian ditemani juga dengan mas Vikron yang akan senantiasa melayani bapak bapak selama perjalanan baik tidak lupa saya sampaikan bus ini dilengkapi fasilitas ada palung mecah-kaca kanan-kiri bisa dipergunakan dalam keadaan darurat untuk fitur darurat terdapat di belakang sebelah kanan bus ini terdapat dua cabin di cabin bagian belakang tersedia lighting room yang dilengkapi dengan audio video serta karaoke juga terdapat empat electric seat yang dimana setiap seatnya dilengkapi dengan kursi pijat untuk cabin bagian depan itu terdapat 11 konfigurasi seat yang dimana setiap seat dilengkapi dengan audio video on demand selamat pagi dan selamat menikmati perjalanan siap mas terkasih mas padahal yang paling lakunya gini ya mas ya tapi udah mulai rame kan mas orang misalnya kita exit Cikarang Barat dulu untuk ambil penumpang ya mas ya ambil satu penumpang dan satu paketan pake tas yang tertinggal pake tajang tertinggal yang ini gila lupa bisa enak-enak enak bis baga ngobrol driver terbaik tetep setelah menjemput satu temen di daerah Cikarang bis langsung berjalan menuju ke pemerintian pertama yaitu di rest area Rosalia Indah yang ada di Subang teman-teman wah disini teman-teman pada senang banget menikmati fasilitas yang ada di dalam bistrack ini selamat menikmati percaya Tis percaya jam 9 kurang 1.4 kita mampir di restonya Rosalia Indah rest area Subang uang posisinya di deketnya gerbang tol Subang kenapa dipilih disini karena parkirnya luas teman-teman parkirnya luas jam-jam segini masih belum ada bis-bis anggatan paginya Rosalia yang masuk ya jadi bisa parkir disini bisa sekalian sama foto-foto di tempat bis ini parkir itu kalau sore ataupun malam itu banyak banget bis tronton punyanya Rosalia Indah yang parkir tapi karena ini pagi jam 9 jadi cuman satu-satunya bis tronton dan ini keren banget sih ini cuman satu keliatan elegan gitu teman-teman setelah selesai sarapan ini yang ditunggu-tunggu nih salah satu juga kenapa milih Rosalia atau race area Rosalia Indah yang ada di Subang ini karena parkirannya luas dan untuk buat foto-foto atau foto group itu cakep banget teman-teman setelah menghabiskan waktu kurang lebih satu jam di Rosin race area Subang ini rombongan langsung berangkat melanjutkan perjalanan kembali teman-teman nah disini tuh ada yang karaoke dan juga ada yang ketiduran karena mungkin ngambil makannya terlalu banyak jadi setelah lepas dari rumah makan Rosin Subang ini jadi ngantuk deh oke teman-teman ini kita udah sampai di race area kilometer 379 di daerah Gringsing ini untuk istirahat dan ganti driver jadi bus track itu punya SOP beberapa jam sekali gitu ya itu drivernya harus ganti jadi dari Jakarta ke Tauh Kemangu ini dia bawa dua driver sama satu co-driver teman-teman nanti di race area salah tiga aku lupa kilometer berapa kita berhenti lagi untuk makan siang mungkin masuk di Tauh Kemangu udah sore kali ya mungkin sekitar jam 4 jam 5an oh disini nanti juga bisa hunting breeze teman-teman ada Santika Bar Solid angkatan pagi dari arah Jepara sekedar informasi aja bus track ini memiliki aturan kecepatan operasional di bawah 100 km per jam saja jadi awal niatnya sih mau ngeburu waktu sampai Tauh Kemangu masih sore dan masih terang tapi kayaknya gak sampai deh karena jam segini masih disini dan dengan kecepatan segini setengah 3 lebih kita udah sampai di race area Pendopo di daerah Salatiga di kilometer 456 disini tuh adalah race area terbaik sih menurutku karena race area yang sini sama sono itu terhubung sama Skybridge aku juga baru pertama kali sih disini ini dipilih sama temenku mending disini aja di race area Salatiga katanya bagus buat foto-foto juga buat makan nah ini temen-temen lagi mau tadi makan ya kita kesana impresi pertama aku ketika melihat race area ini wah ini mewah banget aku baru pertama kali masuk di race area dan ini pake lift kayak gini temen-temen asli kayak mall ini ya temen-temen ini aku udah ada di Skybridge atau jembatan penghubung antara side-side sama side sini di tengah-tengah ini bisa lihat nih ada bus harian tuh bisa lihat bisa hunting bus dari sini keren ya sampai jumpa di tengah-tengah ini Terima kasih telah menonton Niat awalnya sih masuk rest area ini selain makan Yaitu pengen foto-foto dengan backgroundnya rest area ini teman-teman Cuman ya karena hujan cuaca gak memungkinkan Akhirnya kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Tawangmango Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini dijegat sama temen mau dikasih oleh-oleh nih oleh-oleh solo Berhenti di SPBU Dagen Malur Ayo ikut naik Ayo naik we langsung Kosong okeh lagi kosong okeh lagi kosong okeh kisian Kosong okeh lagi kosong okeh kisian Masukin disini aja bisa Bisa serius bisa Nah teman-teman ini udah memasuki daerah Karangpandan ke atas menuju ke arah Tawangmango Ya Alhamdulillah sih masuk sini masih bisa ngelihat pemandangan di Kalasenja teman-teman Oke langsung saja kita nikmati pemandangan yang indah ini menuju ke Tawangmango Kembali Tawangmango Sampai jumpa Kekan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aman ga kayaknya? belum tau ya? kartanya susah dia mas sempit sempit ada rumah qué ini? ini? terulas tengah mentok 13 cm ya? biasa kan terulas ya? biasa 12 cm ini 13 cm ini bingung si parkir ini ? nah ini PR oke teman-teman Alhamdulillah ini bisa parkir posisinya ada di bawah bukit nih ini udah lagi dicuci dan bisa dipakai besok pagi lagi dan besok pagi udah fresh udah ready untuk digunakan jalan-jalan teman sekarang itu sekitar jam 4 dingin banget disini ini belum naik banget loh ini kalau puncaknya itu di daerah cemoro kandang 1800 mdpl itu masih sekitar lima kilo lagi ke atas tapi disini udah dingin banget enggak kebayangnya disono ke atas lebih dinginnya kayak gimana dan ketika aku bangun itu ternyata wah ini kita dikelilingi sama perbukitan namanya bukit cekipan kalau tidak salah disini itu dari sono sampai sono isinya bukit semua dan disini tuh kawasan villa temen-temen kemarin tuh sayangnya dari Jakarta ke sini itu kita jalannya santai jadi nggak bisa keburu nyampe tawakmangu sore hari sayang banget sih sebetulnya tapi kebayar sih karena pagi ini aku bisa bangun dan bisa lihat pemandangan jalan sekeren ini jalan sekecil depan tadi itu baru pertama kali lo bis tronton masuk ke situ di bawah situ kita jalan-jalan pagi segalanya kita nengokin bis kita yuk itu tadi kita tadi bisnya parkir eh ngedrop disitu lalu turun nah yang jadi PR tuh di titik itu loh temen-temen di titik itu itu tikungnya sempit banget dan enggak ada jarak dari tembok itu sama rumah warna merah ini jadi kemarin drivernya sedikit gambling sih tapi Alhamdulillah bisa-bisa turun di bawah nah di titik ini temen-temen tadi drivernya sempat bingung nih soalnya kalau terlalu nikung kesini nanti takutnya pantatnya kenaan ini tapi Alhamdulillah malam hari lancar nah parkir bisa disono di bawah bukit nah besok eh nanti waktu bisnya keluar tak videoin deh gimana ngerinya jalan sini lu dari sininya enak ini lurus enak cuman kan tikungannya itu yang susah nih parkir di sini nih aman di sini loyot bisa parkir di bawah bukit bawah bukit pas Wah sebetulnya kalau sewa vila yang disitu enak ya langsung di depannya langsung bis tapi enggak tahu kok kalau ada vila di sini juga ini sekarang aku udah di parkiran bisnya yang membawa kita rombongan dari Jakarta sampai ketawa bangu aku nggak nyangka banget semalam tuh kan ini gelap ya ternyata paginya lihat nih ini buat foto-foto bis apalagi ini cakap kayak gini wah ini kalau temen-temen yang bis mania pasti seneng deh kayak gini nih uh tadi aku barusan foto-foto foto-foto foto potret foto landscape tuh bagus semua di sini temen-temen yuk kita lebih dekat ya kalau kemarin kita itu cuman menikmati yang fasilitas yang ada di dalam tapi aku belum jelasin secara detail ini sebetulnya bisa apa sih jadi gini track ini punya dua bis yang premium yang pertama yang Scania K310 yang bodinya jet bus 1 masih belum ada masih belum double glass masih single glass jadi masih single glass dan yang kedua dan kalau untuk saat ini ini sekarang ini tanggal 1 Desember 2021 ini yang tipe bis luxury terbaru di Indonesia ini hadir di tahun 2019 sebetulnya sih mau ada pembaruan dari track ini infonya cuman karena terhalang pandemi ini masih yang terbaru temen-temen terbaru dan termewah untuk harganya ya lumayan tinggi lah kita mulai dari depannya di sini menggunakan basicnya jet bus 3 adiputro yang generasi pertama nih kok tau generasi pertama gimana caranya untuk ngetahuin jadi gini kalau yang pertama itu topinya ini masih menggunakan topi tipe jet bus 2 jadi kemunculan awal bodi super high deck bodi double glass untuk adiputro itu yang pertama kalau kayak gini temen-temen kopinya masih polos gitu lalu kalau di bagian ini belum ada perubahan masih lama belum pass lift dan pass lamp, fog lamp masih matalah masih normal disini ada emblemnya mercy khas banget dan bis ini tuh elegan banget temen-temen gak banyak sticker gak banyak aksesoris tapi orang kalau lihat ini kayak ini bis yang wah ini bis kalau bahasa jawanya bis priai bis yang punya nilai tersendiri lah disini ada kamera dan kameranya udah disini temen-temen disamping belakang juga ada nih kameranya nih keren sih ini asli ya kita ke samping ya nah ini ini kalau kita foto-foto ya itu langsung kita set kelihatan apa bukit yang ada bukit sekipan dingin juga disini wah asli asli jadi kemarin waktu turun penumpang turun bis langsung dibersihin semua rapi bersih dalam juga udah ditata dengan rapi sehingga penumpang ketika misalkan pagi pengen jalannya kemana ini bis udah ready temen-temen ini ya ini bis ini panjangnya dari depan sampai belakang itu tiga belas setengah meter yang mana merupakan batas maksimal panjang sebuah maksibus jadi regulasinya maksimal tiga setengah meter dan ini bodi tipe shd supur hk dengan tinggi 3,9 di 3,9 meter nah ini dikunci sih pak sini ini dikunci nggak bisa kita lihat begasinya begasinya ini tembus temen-temen karena ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OC 500RF 2542 yang space frame di tengah ini ini nggak ada batang sasisnya lost ke dari sini sampai ke sana itu tembus misal bawa motor bawa sepeda tinggal masukin kedalam begasi aja seperti itu ini loh kalau dilihat dari luar beda ya ini apa ada kacanya itu tirainya itu tirainya itu tirainya itu beda banget temen-temen nih lihat nih ini gini bukan tira yang kayak apa kayak korden biasa ini tira geser ini pintu daruratnya masih rapat belum pernah dibuka nih bagus terus biasanya kalau pintu darurat belum pernah dibuka itu pasti nggak bisa rapet temen-temen nah ini keunggulan dari bis Mercedes-Benz OC 500RF 2542 atau bis Tronton itu band belaknya bisa belak temen-temen jadi kemarin waktu di tikungan yang aku bilang tadi yang tikungannya itu mepet banget itu manuver bis ini tuh lancar makanya perasaan tadi drivernya turun turun ke bawah lalu dia lihat gini-gini balik lagi dengan percaya diri untuk bisa melibas tikungan itu ternyata dibantu dengan ini semalam aku ngobrol dibantu dengan axle belakang ini ketika band depan itu belok ke kanan dia akan memutar sebaliknya sehingga untuk manuver bagian belakang bisa lebih kalau luasa soalnya kan emang bis ini sama bis bukan Tronton kayak gini itu ada selisihnya sekitar 1,5 meter di belakang ini ini kan cover hang belakang juga panjang banget nih nih kalau temen-temen lihat dari situ sampai sini mungkin ada 2 meter deh dari axle paling belakang sumbu axle paling belakang itu sampai hasilnya ada 2 meter lebih kayaknya nih kunci sih ntar aku tunjukin deh bagus di kunci ntar aku tunjukin gapur pacu dari Mercy 2542 ini bis ini menggunakan mesin dengan kode OM457LA yang memiliki kapasitas isi silinder 12.000 cc dan tenaganya ini kering banget ini 420 hp kerasanya bis premium itu ketika nanjak di Tawang Mangu kemarin di Tawang Mangu itu dengan tikungan seperti yang kayak kelok-kelok 9 gitu ya kalau ke atas ini kelok 9 nya Tawang Mangu temen-temen yang gak ada Tawang Mangu pasti tau deh ini kayak gak gak ada apa ya gak ada gak ada ngeden-nggeden gak ada ngegas-nggasnya gitu loh tiga lancar aja jalan ini emang tenaganya emang tumpah-tumpah nih asli gokil 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 disini nah dia tuh juga pakai tipe pintu tengah kalau di stroken kayak gini pintunya pasti di tengah situ dan depan pintu udah agak toiletnya di depannya pintu kalau ditaruh disini gak bakal bisa temen-temen soalnya bentik sama buat tempat engine kalau ditaruh disini juga gak bakal bisa kan ya ini loh bis yang livery nya simpel gak neko-neko tapi kesannya itu luxury banget gokil ya ya udahlah kita lanjut jalan-jalan sambil nanti kalau temen-temen pengen tau interior yang rapi udah siang hari ntar aku tunjukin oke padahal nancak tapi gak kerasa ya enak disini udah dingin kalau ini panas gak bakal gak kuat nih disini tuh kalau gak salah sempet ada kayak semacam petik stroberi gitu temen-temen di daerah sini ya di kiri kanan cuman aku lihat ini kayaknya habis dibabatin deh habis diganti kalau ini sekarang dia orang-orang sini lagi seneng nanam kayak kobis kayak apa ya tanaman-tanaman sayuran kalau aku lihat itu kayak gak ada yang apa stroberi nya padahal pengen petik stroberi ya gak apa-apa lah nah disini semakin jelas ya melingkar gini kita kayak di lembah gitu segera mas ya segera mas ya segera mas ya segera mas ya ini kayak gini-gini nya juga ini kapan turunnya naik terus dari tadi lho dari parkiran bus lho gak ada naik gak ada turunnya berapa? 850 meter naiknya kita? dari bus oh berarti naik terus 850 ya tapi berarti udah satu kiloan gitu ya kalau dari vila ya ya pasti bersih lah airnya lah coba awas licin biasanya licin gimana? oke temen-temen ini balik lagi ke parkiran bus jadi aku tuh ide gimana kalau bus ini dipoto dari atas itu gitu ya tadi sempet cari jalan setapak untuk ke atas itu susah karena kita puter untuk lihat bus ini dari atas bisa ya oh ada setapak kok ada 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 tanamannya tanaman hias disini banyak banget temen-temen ini yang dijual juga ini dijual di pinggir-pinggir sana di pinggir jalan menuju ke wisata bukit sekipan yang di atas yang isinya hutan minus tadi nah itu busnya mulai nampak kecil tuh yuk lanjut naik yuk lumayan nih naik turun naik turun kayak gini temen-temen ya kalau lagi seneng lagi pengen itu capek kayak gimana pun tetep semangat tuh udah kelihatan bisa kecil ini naiknya ke atas sana tembus juga sih dari sini itu aja jarang dijawatin orang kalau yang ini lanjut ke atas lagi kita udah jalan berapa kilo tadi naik turun 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 oke selama 1 jam 3 menit wah mau jalan nih bukan lari loh mau jalan nggak iya sih ini yang terbaik eh agak sini ya lah ada pohon kayaknya ini spot paling atas yang bisa dijangkau dan bisa ngelihat view bawah atau parkiran bis deh soalnya kalau disana udah rimbun banget sih tuh tentu ya udah rimbun dan di depanku ini nih kasih tau selamat menikmati oke ini sekarang jam setengah satu saatnya atau sebentar lagi kita akan turun menuju ke arah sono teman-teman nah ini semalam udah dibersihin yuk kita lihat sekali lagi interiornya ketika kondisi bisini fresh terus jadi ini sekat antara kru sama penumpang tuh sekatnya segini tebelnya kenapa nggak jadi dipastikan eh kedap suara banget nih ini udah rapi semua ada sebelah seat udah di plastikin lagi loh teman-teman kemarin udah kemarin sih ini udah nggak karu-karuan sekarang udah di plastikin lagi ini masih sisa minuman kemarin masih ada kemarin kita udah rapi di teman-teman ini cocok mes untuk perjalanan pulang dari Tahung Mangu sampai ke Jakarta full nanti kita akan karaoke lagi disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya kini kita tiba di Perjalanan Pulang Menuju Kembali Ke Pegamanan terima kasih usai sudah liburan singkat dua hari bersama bus luxury track ini terima kasih untuk track atas pelayanan yang istimewa dan armada yang luar biasa ini Oh ya buat temen-temen yang ingin menyewa bis ini bisa langsung menghubungi track di akun Instagram at track underscore Astra atau langsung ke nomor marketingnya yang aku cantumin di kolom deskripsi dan untuk gambaran tarifnya temen-temen bisa lihat videoku tentang bis ini sebelumnya ketika aku mereview detail bis bis ini di garasinya link aku cantumin di kolom deskripsi Oke temen-temen sampai disini dulu video tentang bis istimewa ini jangan lupa klik like share dan subscribe tentunya Terima kasih selamat menikmati Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai nonton juga video-video saya yang lainnya dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke temen atau ke saudara jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan Terima kasih selamat menikmati